Menanamkan sejak dini jiwa kepahlawanan dan nasionalisme kepada anak didik Selaku generasi penerus bangsa, hal itu dianggap menjadi suatu hal penting untuk dilakukan di lapangan Demikian dikatakan Dandim 0903 Bulungan, Kolonel Infantri Akototo melalui dan Ramel 0903-01 Tanjung Palas Kapten Infantri Ngang Ului di dalam wawancaranya kepada Radat Rakan Televisi Rabu 10 November Dan Ramel 0903-01 Tanjung Palas Kapten Infantri Ngang Ului menjelaskan Bahwasannya salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanamkan jiwa kepahlawanan dan nasionalisme Yaitu melalui peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November ini Dengan dirangkai kegiatan siarah wisata di Taman Makam Pahlawan Telabang Bangsa Tanjung Selor Agar para anak bangsa tahu bagaimana perjuangan para pahlawan dahulu Sehingga mereka pun dapat benar-benar memaknai arti sebuah perjuangan Termasuk mereka yang saat ini bisa melaksanakan sekolah atau proses belajar mengajar Yang mana itu tak lepas dari perjuangan dan jasa para pahlawan terdahulu Tak sampai di situ sebagai informasi tentang bagaimana perlakuan Saat berada di area makam pahlawan pun tak lupa disampaikannya Selain menaruh sifat hormat saat memasuki dan kembali keluar area Taman Makam Termasuk hal-hal lain yang dianggap penting untuk mereka ketahui saat berada di lokasi Kita melaksanakan piara wisata ini terhadap anak SD Karena untuk menanam rasa nasionalismenya Dan mengenal supaya ini toh bangsa saya Ini toh yang bisa memperjuangkan sehingga saya bisa sekolah Jadi itulah harapan kita supaya generasi penerus kita itu Mempunyai rasa nasional dan sebagai pelajar mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh Untuk menjadi calon-calon pimpinan bangsa Dan kami juga mengenalkan mereka lingkungan makam pahlawan Baik makam pahlawan yang intinya yang dimakamkan untuk para pahlawan Kemudian menjelaskan juga tentang makam bahagia Siapa yang bisa masuk makam bahagia, taman bahagia Siapa yang bisa masuk makam pahlawan Supaya mereka mengerti dan sehingga tertanamlah rasanya jiwa nasionalisme mereka dengan baik Rahmat Romadhani melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!